Intro Hai 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 Seri Buku TV Hai what's up people welcome back to Seri Buku TV channel Nah ya ketemu lagi bareng kita berdua Kalau biasanya kalian lihat ngevlognya satu-satu orang Nah kali ini kita berdua Dan boleh perkenalkan namanya siapa? Alkan saya Nadia Las Vegas Nah dan saya Haris Widodo Nah kali ini kita mau bahas apa nih Nat? Kita mau bahas tentang film yang lagi dooming di tahun 2019 ini Apa itu? Avenger Endgame Nah ini dia sebuah film yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat Seluruh dunia khususnya tentang film ini Iya Oke Gimana menurut Nat menunggu film ini cukup lama kah? Sebenernya kalau menunggunya udah lama banget Kita kan antusias nih Pasti bakalan ada keseruan di film ini Jadi kita aja beli tiketnya kemarin udah dari lama kan gak? Iya Jadi kita udah pesen tiketnya lama So masih aja dapet di bangku paling depan nih Iya gitu lah Tapi sebelum kita masuk ke review film tersebut yang telah kita tonton kemarin Nah kedua hari yang lalu tepatnya perdana di LA Los Angeles Itu pemutaran film Avengers Endgame ini banyak dihadiri para selebritis nahan Mau tau siapa aja? Tau Siapa aja? Tau ada ini Billy Davidson Iya gak tau? Oh iya Siapa lagi Nat? Udah gak tau lagi Oh iya ada Connor Minat, ada penyanyi, ada terus juga Miley Cruz Miley Cruz Iya Iya Banyak yang dihadiri terutama dan juga dari Indonesia juga ada Youtuber Oke Nah Nat kita langsung masuk aja yuk Kayaknya pemirsa sudah langsung masuk ke filmnya Nah kita review, kita kasih tau ke pemirsa Sri Boku TV Pasti Kita lihat bagaimana sih review Avengers Endgame Bukan, Avengers Endgame Iya saya inget lagu ini lho Aduh Avengers Endgame Betul Kita bahas dimana tuh? Kita bahas di filmnya Filmnya seperti apa Nat? Mungkin dari antusias kan nonton dulu Kak ya Kemarin tuh Mungkin Kakak bisa nyanyain dulu tuh Kemarin karena hujan Jadi aku kan datangnya telah tuh Gimana Kak? Datang pertama ke bioskop? Datang pertama ke bioskop Dari tiket Dari tiket itu udah dari pagi nih Kita khususnya Nah aku yang langsung datang ke salah satu mall terkenal di kota Palembang Itu sudah sejak dari pagi antrian rame Rame banget ya? Iya rame banget sampai pintu Kayak pembagian raskin gitu Yang seperti itulah Tapi sayangnya mereka itu bukan nontonnya Pesen pagi nontonnya sore Tapi mereka memang nonton sekali buka pesen Dan langsung mereka nonton Tapi persediaannya pada saat aku lihat itu kemaren untuk nonton di jam tersebut atau di waktu tersebut Itu sedikit kuotanya Itu aja di etix id udah penuh tuh Nah itu dia Kemarin di etix id Udah untuk beberapa hari kedepan itu slotnya udah penuh Saking rame nya memang bener-bener Iya Sudah dari penonton dari mana kita bahas net? Dari suasana film? Dari suasana film? Oke Suasana film Film yang disutradarai oleh The Rose Kalau bener ya The Rose Brothers The Russo The Russo Brothers Si Anthony sama Jackie ya Iya Itu kali ini sangat Luar biasa Luar biasa Luar biasa bener-bener Taplos dulu Memang Kayaknya perfect deh Iya kayaknya sih Semua film Semua film yang mereka buat Perfect deh Mulai dari Captain America Sampai Kembali ke film 21 yang Infinity War Wah keren banget ya Suasana filmnya Gimana tuh Nat? Suasana filmnya Kalau menurut penilaian Untuk aku ya yang belum pernah nonton ini Maksudnya tidak terlalu suka dengan Avenger pada awalnya Tapi ketika nonton yang Avenger End game ini Itu tuh langsung nyambung gitu loh Tanpa harus lihat dulu film sebelumnya gitu Jadi memang dia tuh bikin alurnya itu sempurna banget gitu Walaupun apa namanya tokoh-tokohnya itu dikembalin lagi Tapi dia masih menceritakan sedikit tentang kehidupan mereka kayak gitu Keren-keren sih Nah dia juga fakta menariknya tau gak Nat? Apa? Fakta menariknya ternyata Captain America masih main Oh gitu Enggak menariknya Terus juga Captain Marvelnya cewek Iya Ada kan kemaren banyak warganet yang nanyain Yang Avenger sebelumnya kan banyak hero yang jadi debu Nah terus di Avenger End game ini main lagi ya kan Kak? Nah jadi main lagi dia Oke main lagi ya Nah aku ada sedikit pengamatan Ternyata Thanos Fakta menariknya Itu aslinya gak segede gitu Nat Yang diperani oleh James Sterling Ternyata kakak kakek tua badannya kurus Kayak siapa? Kayak siapa? Gak ada sih Gak ada Kayak siapanya memang Karena Apa namanya Si Thanos ini Tokohnya itu Cuma pengisi suara kakek tersebut Jadi Ya memang gak diduga ternyata badannya itu kurus Dan juga Kamu tau gak Fakta kedua yang menarik Apa tuh? Fakta kedua yang menarik Groot itu ternyata diperani oleh Vindiesel Oh Vindiesel Iya Wow Vindiesel segede itu kecil ya Iya Kebalik kan malah Yang si Thanos itu malah Dikira kita gendut sesuai dengan Ternyataan kurus Dan juga Vindiesel badannya gede Itu ternyata kecil Iya Itu kan karena Efek CGI yang mereka gunain Kak Dia kan pake visual efek yang bener-bener Emang Lagi digunain di Hollywood Iya Itu emang bagus banget sih Kalau kita nilai dari trailer nya Trailernya Tapi kalau dari trailer aku kurang nyambung sih Itu kan karena Potongan-potongan film yang Apa ya Filmnya kan panjang banget tuh 3 jam ya Kak Dan itu potongannya juga banyak Jadi susah untuk rakyat kita sih kalau dari trailer Kalau dari trailer Dilihat ya Pasti pada penasaran Kok ada kostum baru Terus ada Iron Man di atas Dan Apa lagi ya Kalau untuk Kelebihan dan kekurangan Nah Kalau menurut kamu gimana Dari Film sebelumnya Kalau aku jujur Kan aku belum pernah nampak-nampak aja Jadi Mungkin Cuma sedikit ngerkegi sih Aku tuh kayak suka-suka kayak Suka-suka hijau Kan itu Toko-toko yang kayak gitu Kayak yang Gamora yang hijau-hijau Itu kan keren Kayak Nebula Itu menurut aku toko-toko yang keren sih Cewek tapi keren gitu loh Nah kalau Akurannya apa ya Kalau aku sih Lihatnya sendiri itu udah bagus Udah Bikin kita emosional banget Itu Kalau menurut aku Closing film Avengers paling bagus sih Jadi di akhir tuh emang Kita dibuat bergejolak gitu Lati kita tuh Kayak liatnya Kalau Pendapat saya itu Kekurangan Kekurangannya itu Kurang banyak scene Di Bucky Bucky Iya Emang perlu Karena itu idola Idola Jadi kurang scene nya disitu Karena Bucky Yang dikenal dengan Winter Soldier Karakternya memang Dingin Terus juga Membunuh Disitu Kayaknya Sedikit deh kayaknya Kayaknya sih Tapi kalau kalian Kalian penasaran Coba aja langsung nonton Di Avenger Endgame ini Ada sesuatu yang baru Yang bikin kalian Pasti gak nyangka gitu Ini ada pada sosok Thor Iya bener 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 banget Sangat mengujudkan Terus juga Komedinya Komedinya Dapat banget Apalagi Endman itu Senang banget sih aku Kalau Endman itu Ini kecil tapi Banyak ini ya Banyak joke nya Dari segi musik Dari musik aku menikmati Oke Dan itu soundtrack nya Sudah berbeda Soundtrack 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 Film Avenger Film Avenger ya Kalau menurut saya Musik-musiknya itu Pas 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 lah Pas dari timing-taming nya Joke-joke nya juga Dan Apa ya Scoring-scoring nya juga Emang pas Cilihan nya itu pas Nah Nat Kita masuk di Pada saat Momen-momen Pahlawan dan musuh Oh iya bener Bener Pahlawan dan musuh Jadi ada Ya ada momen Gimana ketika Pahlawan datang Itu langsung Monoturio gitu Apalagi ketika Mereka muncul bersamaan tuh Ya kan Jadi rame banget Kayak pasar Serius Serius loh Jadi kita kemarin aja Sampai Ya ampun Suaranya sampe gak kedengeran Saking kredit nya gitu loh Gak kalah serunya juga Pada saat Musuhnya datang Iya bener banget Mencekam Tau kan Bapak Tanos Yang bentuknya gini Mencekam itu sangat Iya Wah gejolaknya itu ya Dari Dari Rendah ke tinggi Tapi aku heran sih kak Tanos itu kan jahat banget kan Tapi gayanya cool Serius loh Gayanya itu cool banget Jadi walaupun jahat aku masih respectnya Walaupun dia ini juga ya Apa namanya Bertengkar juga ya Sama pahlawanya Iya Sama kayak di film Infinity ya Iya Kayaknya gitu deh Nah Iya Itu dia review kita Apa yang mau disampaikan ke penonton? Oh iya buat penonton nih Kalau di bioskop Ada aturan-aturan yang harus kita hati Seperti tidak boleh merekam Tidak boleh membuang sampah sembarangan Itu kan juga untuk membantu Mara ketugas ya kak ya Sama satu lagi nih Nat Jangan spoiler Itu dia Jangan spoiler Itu sangat Apa ya Merugikan kita juga sih Yang merugikan juga sih Kalau gue di posisi si ini Si produser atau yang kita bikin film Kita merasa kecewa Kita berempati dong Mereka kan udah bikin film susah-susah Dengan biaya yang gak kurang Makanya Jadi kalian langsung datang aja ke bioskop Kalau misalnya penasaran Terus untuk menghindari spoiler-spoiler di luar sana Kalian bisa datang tetap nih Jangan lupa nanti-nanti Apalagi ada yang tersebar di sosmen Katanya semuanya meninggal Oh gitu Pelasaran gak kalian Nah kayak gitu Padahal sebenarnya banyak spoiler bohong di luar sana loh kak Iya Oke Saya Haris Widodo Pamit undur diri Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Di Sripoko TV Sampai jumpa kembali And stay positive Yeah Bye Bye Terima kasih telah menonton!